Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zikir Rahmat Bauzi dengan NPM 23011018042 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikan gurame coklat atau dengan nama latin Sparitis ospro menoides Ikan gurame coklat ini merupakan salah satu ikan hias endemik Indonesia yang mana banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara Berdasarkan morfologinya ikan ini memiliki tubuh yang oval pipi kemudian kepalanya kecil dan mulut yang meruncing Berdasarkan asap pertumbuhannya ikan ini memiliki tipe pertumbuhan alometrik negatif dan untuk panjang maksimal dari ikan ini adalah 6 cm dan mampu hidup 5 hingga 8 tahun Ikan ini merupakan ikan pemakan segala atau ornivor mampu hidup pada suhu 24 hingga 27 derajat celcius dengan kadar keasaman 4 hingga 6 serta tingkat kesadahan yaitu 4 Kualitas air tersebut harus diperhatikan karena merupakan salah satu faktor pembatas dalam pertumbuhan ikan gurame coklat Ikan ini merupakan ikan yang bereproduksi pada dasar perairan dimana induk petina mengumpulkan telurnya ke dalam mulut atau disebut dengan female parental care mood pleader Nah, selama proses pengeraman yaitu 14 hari ikan tidak melakukan aktivitas makan Fekunditas dari ikan gurame coklat dengan ukuran induk 3,6 hingga 4,2 cm adalah 77 hingga 116 telur dengan diameter 1,27 hingga 1,8 mm Produksi larva dari ikan gurame coklat ini berkisar antara 15 hingga 71 per individu induk petina Berikutnya adalah penyebaran dari ikan gurame coklat Ikan gurame coklat ini tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, hingga ke Semanganjung Malaya Ikan gurame coklat ini banyak ditemukan pada rawa gambut dan kadang-kadang dapat ditemukan juga pada perairan yang sedikit kecoklatan Ikan gurame coklat ini banyak dimanfaatkan sebagai ikan hias dengan nilai jual 5.000 hingga 7.000 pada ukuran 4 hingga 5 cm Ikan ini juga banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun mancargara Ikan ini memiliki potensi dalam pemasarannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri Namun hingga saat ini kebutuhan ikan gurame coklat masih mengandalkan kepada penangkapan alam dan ketersediaan alam serta belum berhasil dibelidayakan sehingga terdapat kemungkinan terhadap kepunahan ikan ini Di alam, status ikan ini cukup sulit untuk ditemukan dan tidak cukup data untuk menilai resiko kepunahan dari ikan ini Menurut International Union for Conversation of Nature, dinyatakan bahwa ikan ini belum dievaluasi atau not evaluated Namun, ancaman kepunahan pada ikan ini semakin terbuka lebar Mengingat dari lahan gambut sebagai ekosistem alaminya banyak dialih fungsikan sebagai lahan pertambangan, rumahan, maupun lain-lainnya Oleh karena itu, budidaya ikan gurame coklat harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dari alam demi menjaga kelestariannya Selain itu, agar terciptanya superdaya perikanan yang berkelanjutan seperti peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh